Apa yang saudara ketahui tentang Sakat Atal? Sakat Atal? Pas ketangkapnya atau gimana? Ya, baik-baik pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudari-saudara Aldi. Pas Sakat Atal kan disuruh beli bensin itu Pak, sama kakak saya itu Pak, beli bensin di batas kota, di batas kota itu. Nah, saya beli bensin sama Sakat. Habis bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Udah ngambil di SMP 11 itu ada polisi. Langsung, langsung baratnya kan kita mau nyebrang dong. Mau nyebrang, udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap, dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016. Ya, tanggal berapa? Bulan Agustus tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang inget sih Pak, itu Pak. Lupa? Iya, lupa. Waktu ditangkap itu yang ditangkap hanya Sakat Atal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya, langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih ingat? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekanan Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang tidak. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31 jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah limaan Pak. Setengah lima sore? Iya. Masih kelihatan wajah? Masih, masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakaian baju kemeja. Kemeja? Iya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Enggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Sudah dua minggu pendajian waktu itu Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa? Dia menunjukkan surat perintah penyelidikankah? Penangkapankah atau apa? Enggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Iya, langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkuasa atau apa kalimatnya? Enggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih. Tahun-tahunya langsung ditangkepin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkep semua. Sampai di mobil udah dipukulin ya. Dibukulin kita sampai udah di polis 851 itu. Saya turun dari gerbang 851 itu. Turun itu udah suruh jalan bebek. Jalan bebek. Banyak polisi pada baris disitu. Pada baris, ada yang kita yang 8 itu. Ada yang tendang, ada yang dipukul, ada yang diindek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak. Kita tuh pada kesana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah tujuh. Neng tuh masih. Dan sampai situ setengah enam tuh udah dipukulin tuh Pak. Sampai malam. Sampai jam 12 malam. Masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak. Ya dipraktekan Pak. Ada yang diindek. Ada yang dibasem. Bukan Pak. Ada yang mata dibasem. Semuanya juga dibasem. Jadi mata kan gak kelihatan Pak. Itu mukul. Polisi gak disip. Dan disip. Mbak mukul. Pada saat polisi memukul itu. Ucapan apa yang disampaikan polisi? Sehingga. Suruh ngaku Pak. Contohnya? Ya suruh ngaku aja. Ngaku aja. Ngaku. Ngaku. Sayangnya gak tau ya Pak ya. Gak tau apa-apa ya. Bilang aja terus. Gak tau. Gak tau. Terus. Sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan? Penyanderaan? Sore. Ketemu sore Pak. 24 jam? Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya gak tau. Bilang aja gak tau Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tau? Ya sayangnya Pak. Sama kakak saya juga. Maaf. Dari ketujuh terpijangan tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak. Siapa namanya? Kak Sadu. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala. Katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk. Iya. Semenjak itu masih di dalam itu udah Pak. Itu gak tau-tau. Juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyeksaan. Iya Pak. Siapa yang paling parah dipukul? Eko. Kakak saya. Hadi. Jaya. Saya. Saka. Ya semuanya Pak. Emang pulang-mulang aja sampai satu bulan. Saya baru beres. Muka Pak. Jalan aja gak bisa. Lapor wajib juga. Saya masih kakrot Pak. Balak-balik. Saya satu bulan. Lapor wajib. Ditetep. Seneng kemis itu. Saya kesitu masih kakrot balak-balik Pak. Sama siapa? Sama kanit yang disitu Pak. Masih ingat namanya? Kalau kanit gak dengar. Saya seneng kemis itu. Ya lapor wajib. Ditabuk balak-balik. Padang itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa. Bukai gitu ya. Ya udah. Sok dipukul. Saya yang ngerasa gak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat. Sehat Pak. Ya langsung tabuk balak-balik. Seneng kemis. Kamu pernah melihat Saka Tata waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tata mengalami penyiksaan? Banyak. Sama. Banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padang itu gak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remok Pak. Sampai jalan-jalan aja gak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjaraan aja. Kan sampai pada meson Pak. Itu tuh. Udah darah semua Pak. Udah gak pada. Gimana ya pada ngakuat lah. Kayak udah binatang pesan tuh. Saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjaraan aja. Saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok. Saya dinyumin air kencing. Satu gelas gede. Semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu. Ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabukin. Ya akhirnya sampai remok Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada. Masih mending ditembak mati semua aja. Daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya. Ada namanya kenal saya. Orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Kugun. Aris Papua sama Kugun. Itu paling kejap. Itu yang mau balesan saya. Itu yang nyetup saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu. Sampai kayak di darah tau Pak. Saya udah ngerasainya di darah satu. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh. Bener-bener. Sama Pak Jaka itu. Jangan setengah lima. Saya mau pulang aja. Luar dari kami. Udah resot Pak. Sampai saya jalan ke atas. Wah itu. Ada yang nanya. Baling apa itu? Orang pada ngomong. Itu balik. Orang saya bukan balik. Itu masih kecil Pak. Bukan balik. Bukan apa. Tapi saya duduk balik. Akhirnya satu bulan saya baru bisa jalan. Bisa makan Pak. Semuanya Pak. Kalau di sebuah. Apalagi yang ditanggung. Saya udah ada fotonya. Yang ditanggung Pak. Di ada fotonya. Dibilangnya kohan. Saya yang ngerasain sendiri. Sakit Pak. Dulu saya baru ya Pak. Bukan orang-orang punya. Tadi yang udah tau. Bilang apa-bilang apa. Ya tak. Masih itu rasa trauma. Ya trauma ada Pak. Tapi ya. Agak berhenti sekarang Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tau. Itu polisinya baik. Pakai bajunya. Pakai baju. Bukan pakai dinas. Pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya itu. Dikeluarin. Tapi dikeluarin itu. Saya masuk lagi ke kanit. Dimasukin kanit lagi. Yang lain. Borgol pada dua. Saya empat. Kaki-kaki dua. Borgol lupa. Namanya kan sama. Sama si Uci Tato. Uci Tato kan Frivaldi. Sayangnya Renaldi. Saya yang lagi berat. Bisa kenapa? Pelaku pertama. Dimikin-bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Haris Papua. Sama gugun Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang tua itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu Pak? Masih menikmati dari pada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditebak 3 kali. Saya suruh lari. Saya udah lari Pak. Saya di depan situ udah lari. Sampai pulang mencet Pak. Membuk-buk aja bersama orang tua. Saya ngerasa apa yang Allah gak ada kan bilang. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian? Tahu Pak. Mang Jaka tahu. Kakak saya tahu. Bapak saya juga disitu gak bisa apa-apa. Lihat saya bodeg dan. Kamu lihat Pakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak. Semua disiksa. Nama-Nama juga dibatalkan Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, imam maunya yang semua itu pulang Pak. Itu orang yang tahu-tahu. Orang masyarakat yang buat dombal. Orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang itu pembunuh lah apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Saka tetap bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Iya saya juga disitu Pak. Saya disitu sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum satu gelas. Saka satu gelas. Semuanya satu gelas Pak. Semuanya satu gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakon itu? Ya, kalau dibawa kesitu saya ingat. Tapi kalau Siki memang nggak ingat namanya lebih tepat. Tapi saya semuanya masih apal Pak. Kepalanya, mukanya. Masih ingat sudah ya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada, pasti lagi sidang bilang tahu berapa itu saya dipanggil sini sekali sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong. Kalau ngomong-ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending-mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Sakit Pak. Kamu yakin sekat atau nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di penjara? Pas lagi di sana, pengen sambil masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung juga. Kamu serang ingin berjuang buat? Senem Pak. Senem. Kita berdoa ya. Semoga ada keadilan di mahkamah. Terima kasih. Marjulis. Terima kasih.